Partai Demokrat menyebut dipaksa menerima keputusan duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Menyikapi keputusan tersebut, Partai Demokrat pun menggelar rapat di Cikias Bogor. Selain itu, Partai Demokrat juga akan segera menurunkan baliho-baliho yang memuat gambar Anies Baswedan di seluruh wilayah. Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Syarif Hasan, ketika dikonfirmasi pemenarkan hal tersebut. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut soal penurunan baliho Anies Baswedan oleh Partai Demokrat ini. Hingga saat ini belum juga diketahui apakah nantinya Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan, mengingat Anies Baswedan lebih memilih untuk berduet dengan Caimin sesuai dengan keputusan yang diambil secara setihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Sekjen Partai Demokrat sebelumnya, yaitu Tengku Rinpoche, Ricky Harsha, menganggap Partai Nasdem telah melakukan pengkhianatan terhadap koalisi perubahan untuk persatuan. Sebab, Ricky menyebut Nasdem telah melakukan kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan menyetujui duet Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!